Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel ini hari ini kita akan berbagi tutorial cara membuat CV atau kurikulum VT yang menarik di mata para HRD nah tutorial kali ini kita akan membuat CV dengan sangat-sangat mudah tanpa teman-teman perlu keahlian atau mahir dalam menggunakan aplikasi atau software desain seperti Photoshop Illustrator dan CorelDRAW teman-teman bisa buat CV menarik ini dengan sangat-sangat mudah Oke teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar nanti teman-teman bisa dapat notifikasi bila ada video-video terbaru dari channel ini Oke jika sudah langsung ada kita masuk ke tutorialnya tapi sebelum itu saya akan berikan gambaran CV akan kita buat pada tutorial kali ini teman-teman bisa lihat CV-CV seperti ini ini dibuat tanpa Anda bisa tanpa Anda punya keahlian desain seperti ini ya sangat-sangat menarik dan simple tapi cukup sangat jelas gitu ya Oke teman-teman langsung kita masuk ke tutorialnya di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Canva Nah aplikasi ini bisa teman-teman menggunakan di komputer atau PC laptop atau di smartphone karena dia juga tersedia dalam aplikasi di Playstore atau di Appstore nama aplikasinya Canva Oke sekarang kita contohkan di PC atau laptop ya teman-teman bisa buka browsernya kemudian ketikan Canva gitu ya Canva Nah teman-teman pilih ini Canva.com kemudian teman-teman bisa login menggunakan akun Gmail atau akun Facebook kita pilih akun Google kita akan login menggunakan Gmail kita pilih akun lain saya akan coba masukkan email ya kemudian next kemudian kita masukkan lagi passwordnya email kita kemudian klik next atau enter dan tunggu sebentar sampai kita berhasil atau login ke aplikasi Canva ini ya kita sekarang sudah merhasil login atau masuk ke Canva teman-teman sini teman-teman bisa langsung buat resume atau CV nya dengan cara klik tombol buat desain atau kedua se-inggris create desain gitu ya kemudian teman-teman bisa klik atau cari kata kuncinya resume nah kemudian teman-teman klik resume ini dan tunggu sampai seluruh toolsnya selesai di loading Oke sudah selesai di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa template yang disediakan oleh Canva ini ada resume profesional ada resume modern ada resume sederhana jadi ada banyak sekali CV CV yang disediakan oleh mereka banyak template teman-teman bisa pilih yang mana teman-teman suka dan tinggal diubah dengan profil teman-teman Oke kita coba ini ya resume warna-warni sepertinya menarik nah disini kita sudah pilih maka dia akan beralih ke halaman ini ya atau ke layout sebelah sini dan ini kita tinggal editnya lagi teman-teman cara mengeditnya juga cukup mudah teman-teman jika ingin mengganti foto dengan foto teman-teman tinggal di double-click dan ini sudah terseleksi di fotonya ya misi fotonya sekarang kita unggah foto kita atau upload ini klik tombol upload di samping kemudian teman-teman pilih tombol unggah gambar atau video dan silakan dicari foto teman-teman kalian klik Open tunggu hingga proses upload gambarnya selesai ini sedang proses download oke sini sudah selesai ke upload dengan teman-teman klik dan ditahan atau didrap ke arah yang kita seleksi tadi nah ini teman-teman bisa lihat dia sudah ke arah ke kolom foto tersebut ya kita pilih nah ini ini sudah berhasil ke ganti dengan foto kita cara menyesuaikan atau mengenikan agak ke atas ya ya kepala kita tertutup cara ke bawahnya double-click kembali kemudian ini sudah berganti kursornya kita klik tahan dan tarik ke bawah nah seperti ini sini sudah ke bawah kita klik tombol selesai ini sudah sudah sesuai ya sudah pas gitu ya gambar kita sudah nampak sekarang kita mau mengganti namanya dengan nama kita tentunya caranya teman-teman klik ini sudah double-click aja di bagian nama tersebut kemudian di blog tinggal ganti dengan nama teman-teman oke tinggal di ganti ini eh teman-teman mau mengecilkan fontnya tinggal di sebelah sini ada angka font terkecilkan jadi 32 nah ini sudah tergantinya ingin mengganti nama ini teman-teman ingin besarnya sedikit supaya nampak gitu ya eh teman-teman bisa ganti lagi bawahnya tinggal di klik double-click aja dan di blog jadi nah ya tiba-tiba diganti dengan keahlian teman-teman gitu ya Nah untuk yang lain-lainnya dan bagian works experience bagian dari web sekolah kita ya pendidikan tentang skill dan lain-lainnya bisa teman-teman sesuaikan dengan eh data diri teman-teman tinggal di double-click pada bagian yang ingin teman-teman rubah gitu aja oke teman-teman bisa lihat di sini jika teman-teman klik maka akan ada terus-tulus yang aktif sini ada untuk rata kiri rata-rata tengah mau dibolk atau mau dibuat daftar atau list ini sudah kesedia semuanya nah teman-teman ingin mengganti warna warna ini warna ikon-ikon ini bisa diklik aja di bagian ikon tersebut atau di bagian live-out tersebut maka maka dia akan aktif warna sini ingetan mengklik dengan teman-teman ganti dengan warna yang ingin teman-teman sukai gitu ya ingin ganti ini klik aja seleksi kemudian ini muncul lagi tinggal diganti dengan warna yang teman-teman suka kita ganti ya bisa ganti seperti ini oke seperti ini nah maka dia akan keganti ya Oke kita ganti seperti ini sangat-sangat mudah teman-teman jadi teman-teman enggak harus ahli dalam ngedesain atau menggunakan tools-tools desain lainnya sekarang teman-teman bisa buat CV seperti ini di PC atau di bahkan di smartphone teman-teman karena dia sudah tersedia ada juga aplikasi kanva ini di Playstore dan di Appstore nah sekarang ini setelah teman-teman edit dan selesai membuat CV ini teman-teman bisa download CV ini dalam format PDF atau JPEG atau PNG klik tombol disudutkan atas ini main klik menu unduh kemudian pilih disini jenis file JPEG PDF standar atau yang disarankan oleh pilih yang disarankan ini kemudian teman-teman pilih tombol unduh nah maka dia akan menyiapkan desain kita dan mengunduhnya nah ini sebelum bisa lihat di bawah desain kita sudah berhasil ke download nah teman-teman bisa lihat CV kita sudah berhasil ke buat dimana sangat mudah sekali teman-teman tanpa harus punya keahlian desain kita sudah bisa membuat CV yang sangat-sangat menarik dan enak dipandang di mata Oke teman-teman demikian tutorial cara membuat CV dengan sangat mudah semoga teman-teman suka dengan tutorial ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk share juga Terima kasih sampai jumpa di video tutorial lainnya selamat menikmati selamat menikmati